Oke, baiklah, disini kita akan membahas tentang adverb Apa itu adverb? Adverb atau kata keterangan adalah sekelompok kata yang sangat luas Yang dapat mendeskripsikan bagaimana, dimana atau kapan suatu kejadian berlangsung Kata keterangan juga dapat menyatakan sudut pandang pembicara tentang kejadian Intensitas dari kata sifat atau kata keterangan lainnya Atau beberapa fungsi lainnya Bacalah materi-materi yang membahas tata bahasa kata keterangan dalam bahasa Inggris berikut Agar Anda dapat berbicara dan menulis dengan tepat dan deskriptif Dan ada pun fungsi adverb itu Yang pertama ada empasis atau penekanan Contohnya, only you come here Hanya kamu yang datang kesini Yang kedua, negation atau negasi atau penyangkalan Contohnya, she does not look at you Dia tidak melihat kita Yang ketiga, ada konjunktif adverb atau penyambungan Contohnya, stop making that nice otherwise you'll kill the police Artinya, berhenti membuat suara itu Jika tidak, saya akan memanggil polisi Dan Selanjutnya, ada ciri-ciri adverb Yang pertama, menjadi keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat Yang kedua, adverb bisa diletakkan di berbagai posisi kalimat Baik itu di depan, di tengah, maupun di belakang Yang ketiga, umumnya berbentuk adjektif yang diimbuhi dengan positif-negatif dari kata li Yang keempat, tidak bisa memodifikasi known Yang kelima, bisa dimodifikasi derajatnya Selanjutnya, ada jenis-jenis adverb Disertai contoh Yang pertama, ada adverb of time Adverb of time adalah kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu Ada banyak sekali pola kata dalam bahasa Inggris yang bisa menjadi adverb of time Misalnya, now, yesterday, early, late, soon, the day after tomorrow, dan semacamnya Contoh dari adverb of time atau kata keterangan mengenai waktu Yaitu Decide the will come early in the morning Yang artinya, mereka bilang mereka akan datang pagi-pagi sekali Dari kata itu, yang menunjukkan waktu adalah pagi-pagi sekali Datang pagi-pagi sekali, yaitu early in the morning Selanjutnya, ada dad always check some fresh news on the internet daily Yang artinya, mereka selalu memeriksa beberapa berita baru di internet setiap hari Yang kata, menunjukkan keterangan waktu, yaitu daily Atau setiap hari Selanjutnya, ada we sometimes order pizza when we want to have a party Artinya, kami terkadang memesan pizza saat ingin mengadakan pesta Kata yang menunjukkan waktu itu adalah sometimes, yaitu terkadang Selanjutnya, ada adverb of place Adverb of place adalah kata bantu yang memberikan tambahan info tentang suatu lokasi, letak, atau tempat Beberapa adverb of place yang paling sering digunakan Misalnya, down, here, there, home, somewhere, dan masih banyak lagi Example atau contohnya When will you come home? Everybody is missing you Artinya, kamu kapan pulang ke rumah? Semua orang merindukanmu Yang termaksud dari adverb of place ini, yaitu home Yang artinya, rumah Selanjutnya, ada sis now traveling somewhere in Bali Yang artinya, dia sekarang berpergian ke suatu tempat di Bali Yang termaksud dari adverb of place ini adalah somewhere Ataunya ke suatu tempat Oke, selanjutnya ada adverb of manner Adverb of manner adalah kata bantu untuk memberikan informasi tentang kondisi atau bagaimana suatu peristiwa terjadi Dibandingkan dengan jenis adverb lainnya Adverb of manner yang memiliki paling banyak anggota Karena hampir semua adverb of manner tersusun dari adjective, positive, dan negative Contohnya, they accept our gifts cheerfully Artinya, mereka menerima hadiah kita dengan senang hati Yang kedua, ada I always try to speak softly But yet sis still angry Artinya, saya selalu mencoba berbicara lembut tetapi dia masih marah Yang termasuk dari adverb of manner ini adalah softly Lembut Selanjutnya, ada Please handle the glass carefully It could be broken easily Artinya, tolong pegang gelasnya dengan hati-hati Bisa pecah dengan mudah Yang termasuk dari adverb of manner ini ada carefully, hati-hati, dan easily dengan mudah Selanjutnya, ada adverb of frequency Adverb satu ini digunakan untuk menginformasikan mengenai derajat keseringan seseorang dalam melakukan sesuatu Contohnya, I never eat kebab in my 20 years life Artinya, saya tidak pernah makan kebab dalam 20 tahun di hidup saya Yang termasuk dari adverb of frequency ini adalah never Karena itu artinya tidak pernah Selanjutnya, ada We occasionally met Peter when we enter the laboratory Artinya, kami kadang-kadang bertemu Peter ketika kami memasuki laboratorium Yang termasuk dari adverb of frequency ini adalah occasionally, artinya kadang-kadang Selanjutnya, ada Mom always prepare breakfast for me morning Artinya, ibu selalu menyiapkan serapan pagi untuk kau Yang termasuk dari adverb of frequency ini adalah always, selalu Nah, yang selanjutnya ada adverb of purpose Adverb of purpose atau juga bisa disebut dengan adverb of reason Merupakan sebuah kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tujuan Atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Contohnya, seperti So, less, to, in order, because, so, that, purposely, therefore, ads Dan tentunya, kita bisa menggunakan kata why untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan adverb of purpose tersebut Contohnya, he's sick and therefore he can't work for today Artinya, dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja untuk hari ini Selanjutnya, ada He always in the library and read many books every day So that he got a nickname the bookworm boy in my class Artinya, dia selalu berada di perpustakaan Dan membaca banyak buku setiap hari Oleh karena itu, dia telah mendapat julukan si bocah kutu buku di dalam kelas Dan ada pun contoh narasi Yang berjudul The Tale of the Silvered Boy and the Wolf Yang di dalam narasi ini ada beberapa contoh dari adverb Oke, kami akan membacakan contoh narasi Yang berjudul The Tale of the Silvered Boy and the Wolf It is told that there was a separate boy who worked for a rich merchant His job is to care for and look after all his maestership Who, crying out his duties, the child's empire always advised him that if a wolf of race The cows came for help from the local village people Having a return of only herding sheep and the age of the forest made the boy feel bored Until finally told the sheep to do the next bit The cows suddenly shouted, help, there are wolf's hair fish Hearing the scream, the village came over and intended to help the seal from the wall of attack But when he grew near the seal It turned out that a separate boy was only joking and banged it out of boydom Presidents were angry and returned home Not only don't watch A few days later, the separate boy don't need to do the same activity by shooting for help Again, the residents were deceptive and made them angry because the separate boy just lunged And the residents enured Until one afternoon, back of wolf was calm and immediately devoured the sheep to wear steppardine Fearing certain and frictional, the sheep immediately sought for help But unfortunately, this time the residents come because they did not glide in here The wolf first also managed the prey on the managed sheep and bring the sheep to the forest The incident made the safer boy retreat and will not prefer his action again And this is an example of an adverb in the mountain at the top Adverb of time Contohnya adalah Adverb of time Adverb of time Selanjutnya ada Adverb of Place Yang pertama adalah The Local Village People Artinya orang desa setempat Yang termasuk dalam Adverb of Place-nya adalah Village Yang kedua ada Artinya memiliki rutinitas hanya menggemarakan domba di pinggir hutan Yang termasuk dalam Adverb of Place-nya atau tempatnya adalah hutan Selanjutnya Dan kembali ke rumah Adverb of Place-nya sudah tentu saja di rumah Selanjutnya ada Adverb of Manor Contohnya Anak itu tiba-tiba berterima Adverb of Manor-nya ada di tiba-tiba Atau sudah Selanjutnya Dan segera melahap domba mereka Adverb of Manor-nya adalah Immediatory Atau segera Selanjutnya ada Adverb of Frequency Contohnya Not only done watch Artinya tidak hanya dilakukan sekali Yang termasuk dari Adverb of Frequency adalah watch Sekali Terus Selanjutnya ada The Shields Employer Always Artinya Majikan anak selalu menasihati Adverb of Frequency-nya adalah watch Selalu Yang terakhir adalah Adverb of Purpose And Made And Made The Angry Because The Shaper Boy Was Lengage And The Shins And Yards Artinya Dan membuat mereka marah Karena anak gembala itu Hanya menertawakan kekesalan warna Termasuk dalam Adverb of Purpose Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!